Pertama login pada website Epadi masukkan usernama dan password Anda. Kemudian klik tombol telegram untuk mendapatkan OTP-nya. Kemudian muncul halaman awal Epadi yang terdapat informasi pengumuman untuk pengguna aplikasi Epadi tersebut. Kemudian pilih menu A Dashboard terdapat jumlah piutang dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah, dan penerimaan BPHTB per hari ini. Kemudian menu B Informasi terdapat submenu Info PBB dan Info PAD. Menu C, Sumari Report PBB, terdapat submenu penerimaan, piutang, target dan realisasi, cetak surat pemberitahuan, verifikasi lapangan, dan rekonsiliasi. Menu D, Sumari Report PAD, terdapat submenu laporan pajak WP SPTPD, target dan realisasi, piutang, penerimaan, dan laporan WP aktif. Menu E, Sumari Report BPHTB, terdapat submenu penerimaan, realisasi, dan cetak pelayanan. Menu F, verifikasi dan validasi PBB, P2. Menu G, Pembayaran PBB, terdapat submenu pembayaran PBB, laporan pembayaran, cetak ulang, laporan penerimaan, dan panduan. Untuk pengguna melakukan pembayaran dengan mengklik submenu pembayaran PBB, kemudian muncul halaman untuk melakukan pembayaran. Kemudian masukkan atau input NOP wajib pajak tersebut, kemudian pilih tahun yang akan dibayar dan kemudian klik tombol bayar untuk memproses pembayaran masa pajak PBB tersebut. Menu E, Konfigurasi, terdapat submenu User Management, menu J, Pemetaan Objek Pajak, terdapat submenu Lihat Peta per NOP, dan Pemetaan Baru, menu K, Potensi, terdapat submenu Pendataan Potensi Baru, dan Laporan Potensi. Menu L, Perbendaharaan, terdapat submenu Realisasi. Menu M, Layanan Online, terdapat submenu Pendaftaran Baru PBB, Mutasi PBB, dan Keberatan PBB, dan menu Lockout untuk keluar dari halaman website Epadi. Binas Pendapatan Daerah Kabupaten Deliserdang juga sudah meluncurkan aplikasi Epadi yang akan mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak seperti PBB dan pajak-pajak lainnya. Terima kasih.